Om itu bank karet om, serius om 30 ribu dapet bank karet, serius om Halo, selamat pagi Semoga kita selalu diberikan kesehatan Dijaga selalu dari segala macam marah bahaya dan penyakit Dan untuk teman-teman yang mungkin kondisinya lagi kurang fit, kurang sehat Semoga cepat-cepat dipulihkan lagi kesehatannya Amin Oke, video kali ini Sudah kelihatan nih ada satu kresak Satu kantong kresak Ini lebih tepatnya hasil huntingan saya kemarin di kota Bahari Alias kota Tegal Jadi kemarin habis ada keperluan sama ibu negara Dan seperti biasa naluri seorang diecaster Naluri seorang hunters Pastinya saya mampir dong ke toko-toko Atau ke tempat-tempat yang ada diecastnya Dan di Pacific Mall itu ada dua tempat yang super kece Tepat untuk hunting cucu copoknya Itu ada Toys Kingdom dan Kids Station Nah, untuk teman-teman yang belum nonton video vlog huntingnya Silahkan tonton dulu deh video keren seru itu Baru deh dilanjut nonton video ini Oke, langsung saja pada penasaran Kira-kira apa yang ada di dalam kantong ini Langsung kita buka Wah, banyak sekali itu Ini ada nota Kita buang dulu Nota ini untuk satu buah ini ya Satu diecast itu harganya Rp30.000 Rp29.900 Loh, saya beli Rp6.000 Dan langsung Apa aja ini Ada hot wheel atau hot wheel Bukan dong, ini merek Wely Sekala 1 Enam 4 Wely next ya Yang pertama yang bikin langsung jatuh hati Itu ada si Toyota Supra Bro ya Setelah Tomika ngeluarin si Toyota Supra Kemudian kemarin ada bocoran Hot wheel juga gak mau kalah El adalah Si Wely next ya Merk diecast Satu ini yang dipandang sebelah mata ya Dia sudah nongol duluan loh Si Supra ini Dan ada dua varian warna Merah dan kuning Oke Kemudian saya beli Si Inopret lagi Innova Innova kali ini saya beli dua Ini sudah pernah saya review ya Jadi Yang belum nonton video Review Wely next Toyota Innova Silahkan Klik link yang ada di kolom deskripsi Yang ini gak bakal saya bahas nih Innova ya Kemudian ada GTR R35 Dua varian warna juga Putih dan abu-abu Oke Langsung kita eksekusi saja Yang pertama Ada si Toyota Supra Dari Wely next Kita kasih lihat dulu ya Untuk packaging ataupun kemasan dari Wely ini Cukup Bagus juga untuk si Wely ini ya Oke Langsung kita bongkar saja Uduh Ini bro Ces Nah baru deh disolasi Ces Solasinya dipotong Kita bongkar bro Lah sobek cuy Kelamaan sih Mana nih Samet ya Hmm Hmm Itu maksudnya bro Sobek sorry Tapi gak apa-apa Wuh Bakalnya jadi koleksi ini cuy Iya Paging jingnya keren ya Ini dia cuy Sekilas Kalau dilihat Itu banyak Wah om Itu ban karet om Serius om 30 ribu dapet ban karet Serius Oh tunggu 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 Kita lihat dulu dong Caram Wih Ini Padahal ya Ini tuh plastik cuy Plastik Serius Ini banyak tuh ban plastik Tapi Coba dong Lihat bawahnya Wih Ada alurnya loh Ini mirip bener sama Ban karet Gokil Ini sih Weli Harga 30 ribu Lebih murah dari hot wheel sekarang Tapi dia punya detail yang Waduh Bisa diadu Sama Tomika Saya megang ini Daripada Tomika Tuh Logo Toyotanya Kelihatan banget Terus ada Tulisan Supra Tuh Gak pake X Apalagi 125 Ini juga ada Sepion Ini merahnya Ganteng banget Serius Dan dia ternyata Setirnya Setir kiri Pasaran Sonono Wah Asli Ini racun Parah Ini di tempat Saya beli Masih banyak Barangnya Atau kuantitinya Silahkan Bagi teman-teman Yang di Tegala Atau sekitar Yang pengen beli Ini langsung Serbu TKP Ini saya gak Diendorse Sama Toys Kingdom Tapi kalau Toys Kingdom Atau Kits Tenson Mau Endorse Saya Langsung Konteks Oke Oke Ini dia Supra Warna merah Kemudian Kita kasih Lihat Warna Favorit PX Hobbies Bro Ada warna Kuning Yang Super Mantul Ini Ini Susah Amat Tarik Tarik Anjay Oke Ini dia Waduh Ini sayang Sekali Saya Saya Dapet Yang Kuning Agak Error Waduh Sayang Banget Tapi Gak Apa Ini bisa Diakali Dengan Mudah Caranya Gimana Om Tinggal Custom Tinggal Ganti Bankara Ini Udah KC Maksimal Bro Oke Nanti Bikin Tambah Ganteng Si Welinex Ini Wadada Ini Keren Sekali Warnanya Rapi Banget Cat Detailnya Rol Idih Untuk Yang Merah Ini Lampunya Gak Terlalu Kelihatan Karena Dia Sama Merah Tapi Di Kuning Bisa Dilihat Ini Cuma Ada Satu PR Ganti Bankaret Kuning Ini Nanti Kita Ganti Semua Lanjut Kita Ke Godzilla Ada Dua Varian Warna Putih Dan Abobu Yang Saya Beli Ini Kita Bongkar Ini Tebakan Ini Bankaret Buka Ini Ganteng Nih Nam Tuh 30.000 Dapet Die Case Sekeren Ini Sedetail Ini Dih Tuh Cat Cet Nya Ini Punya Saya Kurang Rapi Agak Kotor Coba Nanti Saya Lap Paket Tisu Barang Kali Bisa Ilang Dih Ganteng Cuy Tuh Base Nya Widi Dih Ban Nya Ini Loh Mengecoh Mata Kirain Ban Karet Ternyata Plastik Dih Detail Lihat Om Tuh Kalau Yang Si GTR Ini Detail Lampunya Agak Blepot Sebelah Kiri Wajar 30.000 Dapat Yang Lumayan Gokil Di Bagian Sini Bagian Depannya Ini Ada Logo GTR Emblem GTR Ini Warna Kuning Kita Lanjut Ke Warna Abu Abunya Langsung Yang Ditegal Sekitarnya Buru Di Pacific Mall Lempar Yang Ini Lebih Ganteng Warna Abu Abu Ini Daripada Yang Putih Saya Lebih Suka Yang Abu Abu Ini Mantap Ternyata Spoilernya Misah Bodinya Bisa Dilepas Mantap Bro 30.000 Dapet Die Case Yang Gokil Seperti Ini Besok Ngancak Om Edi Kita Beli Lagi Ini Diborong Dikustom Seru Mantap Mantap Mantel Gimana Menurut Om 30.000 Dapet Die Case Yang Super Kece Keren Dan Aduh Ini Komen Saya Di Bawah Apakah Pingin Silahkan Tengok Gantungan Terdekat Barangkali Ada Lumayan Bisa Beralih dari Hotwheel Yang sekarang Harganya 32.000 Yang Gimana Gitu Agak Mahal Ini Ada Solusinya Die Case 30.000 Dapet Detail Yang Keren Mantap Jiwa Terima Masih Banyak Gitu Saja Untuk Video Kali Ini Mereview Sedikit Ataupun Bongkar Bongkar Die Case Welly Next Yang Baru Saja Saya Dapet Dari Hunting Terima Masih Banyak Selalu Dukung Channel Ini Like Comment Share Subscribe Sangat Berarti Buat Bikin Saya Tambah Semangat Terima 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 Selamat Dadah Ciao Dadah Dadah